Guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Sambas memindahkan pembuatan administrasi ke pendudukan pada masing-masing kecamatan. Namun untuk wilayah yang jaringan internetnya masih sulit, tetap menginduk pada kecamatan terdekat atau di kabupaten. Proses pembuatan KTP, KK, surat keterangan lahir saat ini sudah dapat dilayani pada masing-masing kecamatan. Bupati Sambas Satono mengatakan dengan diberlakukannya pembuatan admin duk di masing-masing kecamatan, akan memudahkan masyarakat mendapatkan layanan birokrasi pemerintahan. Ada 12 kecamatan yang mendapatkan layanan serupa di Kabupaten Sambas. Kendati demikian menurut Bupati Satono, bukan tidak ada kendala, terutama bagi wilayah-wilayah yang jaringan internet dan listriknya belum tersedia. Untuk itu, Bupati berharap pemerintah pusat membantu percepatan listrik masuk desa dan membangun jaringan telekomunikasi terutama di daerah blank spot. Dengan kita canangkan program admin duk pada hari ini, mudah-mudahan pemerintah pusat bisa ikut membantu percepatan untuk masalah listrik dan internet di kampung halaman yang ada di Kabupaten Sambas, yang tentu habis ini adalah daerah perbatasan. Kadis Dukcapil Kabupaten Sambas Wahidah mengatakan, sukses tidaknya program admin duk tergantung partisipasi aktif masyarakat untuk datang di kecamatan. Di samping itu, SDM dan prasarana yang ada cukup memadai jadi pengurus admin duk dipastikan tanpa kendala. Kita butuhkan kepada kami untuk selalu bintek, karena kita tidak mudah membalikkan telapak tangan, kita butuh SDM kualitasnya, kita butuh jarum yang yang bagus, otomatis kita butuh dukungan OPD yang ada. Staff yang ditugaskan di kecamatan wajib menjaga kerahasiaan data. Pastikan penduduk yang dilayani berada di wilayahnya, diminta pelayanan dilakukan secara profesional dan bebas dari pungutan tidak resmi.